Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Parli, selaku moderator dari kegiatan Wish Online. Di mana sebelumnya, bagi teman-teman yang belum mengetahui, Wish Online adalah kegiatan dari Indonesia Scholarship Center di mana kita mengadakan kegiatan sharing selama pandemi ini berlangsung dan kita juga berharap pandemi ini bisa segera berakhir. Di mana kita biasanya, kita melaksanakan kegiatan tur ke beberapa kota dan tentunya membawa beberapa partner lembaga agar teman-teman bisa mengetahui mengenai program-program biasiswa yang ditawarkan oleh masing-masing lembaga ini. sebaik dari Asia, Amerika, Eropa, dan juga dari berbagai negara lainnya. Jadi untuk sesi siang ini, kita akan membahas mengenai Pave your way to study in United Kingdom with Japanese Scholarship. Nah, bagaimana caranya mendapatkan Japanese Scholarship? Apa saja sih yang ditawarkan? Dan nantinya kita akan mendengarkan dari dua bintang tamu kita yang kebetulan sudah bergabung pada siang hari ini. Mungkin kita bisa sahabat dahulu. Selamat datang di Wish Online, Mbak Raras dari Tim Japan Indonesia. Halo Mbak Raras. Halo Mas Fadli. Apa kabar Mbak? Sehat? Baik, sehat. Semoga sehat-sehat juga. Teman-teman yang ada di Wish, Panitia Wish, dan juga teman-teman yang sedang menonton di Lifestyle. Lalu kita sudah bergabung juga dengan Mas Niko Fernando sebagai salah satu alumni BSI Swatch Evening. Halo, selamat siang Mbak Siko. Selamat siang Mas Fadli. Thank you buat opportunity ini ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton. Semoga nanti informasi-informasi ini dapat bermanfaat dan dapat salah satunya pasal lulus evening juga ya hari ini. Amin, amin. Jadi, mudah-mudahan nantinya informasi kali ini yang kita ingin berbagi dengan teman-teman, teman-teman juga tentunya pastinya tertarik untuk menunjukkan kuliah ke Inggris, di mana Inggris terkenal dengan Harry Potter mungkin, Paddington, dan juga beberapa serial-serial lainnya mungkin yang teman-teman ketahui. Baik itu mungkin dari segi budaya, ataupun industri perfilman, dan lain-lain. Jadi, dan tentunya mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman yang cowok mungkin lebih suka tentang bola ya. Jadi, mungkin bisa cerita nanti bagaimana sih kesempatan belajar menggunakan BSI Swatch ini pada teman-teman. Nah, ini kita ingin langsung saja, mohon izin juga, Mas Niko, kita ingin langsung kepada Mbak Raras. Halo Mbak Raras, kita ingin tahu nih, sejauh ini bagaimana pendidikan di Inggris, dan terutama bagaimana para teman-teman chevening awardee yang seharusnya berangkat tahun ini, bagaimana caranya mereka harus berangkat pada masa pandemi ini. Boleh mungkin sedikit update-nya, Mbak Raras? Oke, terima kasih Mas Fadli pertanyaannya. Kabar yang sangat baik sebenarnya untuk program BSI Swatch evening yang diberikan oleh pemerintah Inggris ini, kita tetap berjalan walaupun sedang ada pandemi. Memang ada perubahan yang harus kita adaptasi bersama tentunya, yaitu namanya blended learning. Kemudian tergantung juga sih sebenarnya pada universitas yang dipilih masing-masing, ada yang lebih banyak online dahulu, sampai nanti sekitar bulan Desember atau bulan Januari baru bisa datang ke kampus. Namun, sama seperti mungkin universitas pada umumnya, memberikan kelonggaran sekali, terutama dari program evening juga, ada program evening, memberikan kelonggaran kepada para scholars untuk memilih apakah mau di negara asal ataukah sudah berangkat ke Inggris. Dua-duanya kami akomodasi. Dan alhamdulillah sekali, tahun ini, despite the pandemic, we are able to send 52 in total scholars shiffening dari Indonesia dan Timor-Leste. Karena kebetulan untuk British MC Jakarta, kami memang memanage shiffening di dua negara, yaitu Indonesia dan Timor-Leste. Gitu sih, kira-kira. Baik, terima kasih Mbak Aras informasinya. Nah, kita akan mendengarkan lebih lanjut nih, mengenai deskripsi program chiffening dan bagaimana asal-usulnya program chiffening ini. Dan juga tentunya, informasi yang tidak kalah menarik adalah nanti ada tips dan trik juga mengenai, dan juga struggle dari Mas Niko. Nah, tapi sebelum itu, kami ingin reminder kepada Sobat WIS yang sudah bergagung. Jangan lupa like dan juga subscribe dari channel kami, agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai informasi-informasi perbeasiswaan yang ada. Lalu juga untuk link sertifikat, nantinya kami akan share pada sesi question and answer. Jadi, kita akan disimak dengan baik-baik, dan jangan sungkan untuk bertanya apabila ada yang kurang jelas. Baik, the floor is yours Mbak Aras. Oke, terima kasih Mas Padli. Teman-teman yang lagi live stream di YouTube, halo, perkenalkan. Nama saya Aras, saya Network and Alumni Officer untuk chiffening tim Indonesia dan tim Leste. Kami termasuk di bagian British Embassy Jakarta. Sebelum kita memulai presentasi chiffening scholarship, aku juga sekalian pengen tahu nih, kelihatannya tadi ngelihat sedikit, sedikit ngintip di YouTube, di chatroom-nya ada teman-teman yang dari NTB. Saya pengen menyapa dulu, halo teman-teman dari NTB, dan mungkin dari Sabang dan Merauke, nanti akan ikut bergabung. Nah, sebelum kita memulai presentasi, saya akan memutarkan suatu video dulu untuk mungkin mengetahui apa sih sebenarnya program Biasiswa Chiffening dan apa yang membedakan program Biasiswa ini dengan Biasiswa-Biasiswa lainnya. Oke, sebentar saya akan siapkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan akan mengetahui percayaan 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 percayaan. Jadi, saya mempunyai idea. mereka tidak bisa menerima pada masalah percayaan 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 percayaan. Terima kasih telah menonton! Aku punya ide. Terima kasih telah menonton! So, if you guys think you have an idea of doing something for your community or for yourself or for the world, you might be the right person to attend this presentation. Oke, kita akan mulai dengan presentasinya. Tadi kelihatannya ada beberapa yang sudah tahu Shippening itu apa, tapi ada juga pasti yang belum tahu ya. Aku akan sedikit sharing mengenai apa sih presentasi mengenai program Biasi Shippening itu sendiri. Yang pertama, Shippening itu merupakan sebuah program scholarship yang didanai oleh Foreign, Commonwealth, and Development Office atau FCDO. Bisa dibilang seperti kementerian luar negerinya Indonesia. Namun, kalau di UK, dia ada development office-nya sendiri dan partner organization. Kemudian scholarship ini atau Biasi Shippening ini itu hadir di 160 negara di seluruh dunia termasuk Indonesia dan Timor Leste. Oke, dan khusus program Biasi Shippening ini hanya untuk program S2 saja. Tapi yang harus di-highlight adalah teman-teman boleh memilih jurusan apapun di Universitas Inggris manapun, yang penting S2. Oke, selanjutnya tadi sudah sedikit ada kisih-kisih dari videonya bahwa siapa sih sebenarnya Shippening Scholarship ini itu ditujukan untuk siapa. Orang-orang yang memiliki ambisi, punya potensi sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, juga memiliki strong academic background, dan possess strong interpersonal skill. Di sini maksudnya bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang lain, dengan komunitas, dengan organisasi, dan lain sebagainya. Dan juga harapannya adalah Shippening Scholars nantinya setelah kami support dengan program Biasi Shippening ini, itu mampu menduduki posisi-posisi tertentu di bidangnya masing-masing di negara-negara. Nah, di sini mungkin saya akan cerita sedikit maksudnya apa sih ambisi, leadership potential, strong academic background, dan lainnya. Karena kami yakin seseorang calon pemimpin itu tidak hanya academic background saja, atau punya privilege misalkan. Mereka harus punya a full package, dan kami yakin semua orang itu punya kesempatan yang sama. Jadi, teman-teman harus percaya diri nih nomor satu. Oke, yang kedua, apa saja sih persyaratan yang dimiliki untuk bisa masuk mendaftar Shippening Scholarship. Yang pertama, harus nationality-nya Indonesia, atau Timur Leste, atau 160 negara lainnya. Kalau di sini kan pasti Indonesia semua ya. Yang penting nationality-nya Indonesia. Yang kedua, harus sudah selesai S1. Yang ketiga, punya paling tidak minimum 2 tahun pekerjaan, atau punya pengalaman 2 tahun bekerja, atau bisa dihitung equivalent dengan 2.800 jam. Nah, ini yang di sini dimaksudkan adalah bisa digabungkan. Jadi, bisa misalkan dulu waktu kuliah pernah ikut part-time beberapa minggu atau beberapa bulan, lalu nanti ditambah lagi dengan setelah kuliah mungkin pernah melakukan internship, atau voluntary, atau sudah kerja full-time. Jadi, ini nanti maksudnya adalah gabungan ya. Gabungan sehingga nanti ketika dihitung bisa mencapai minimum 2.800 jam. Nah, bagaimana cara mencari tahunya, bagaimana cara menghitungnya, nanti bisa langsung masukin pengalaman kerjanya, berapa waktu-berapa waktunya itu, berapa lama periode bekerjanya, di dalam tabel-tabel di online application-nya nanti. Oke, yang selanjutnya persyaratan keempat adalah belum pernah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Inggris. Contohnya, shippening ini. Gak mungkin ya, misalkan sudah pernah shippening sebelumnya, terus nanti dapat lagi kan harus rata untuk buat teman-teman yang belum pernah dapat. Nah, kalau dilihat-lihat, sebenarnya persyaratan utamanya hanya empat ini dulu. Yang penting, orang Indonesia sudah lulus S1, sudah punya ijasa, tentunya sudah ada sertifikat, karena nanti harus di-upload ke online application. Yang ketiga, sudah pernah memiliki pengalaman kerja, minimum 2 tahun atau 2.800 jam, dan belum pernah mendapat shippening. Tapi, memang akan ada persyaratan tambahan. Nah, persyaratan tambahan ini nanti dimintanya di tahun depan, di bulan Juli. Yaitu ada kebutuhan mendapatkan unconditional offer, atau disering disebut juga letter of acceptance, atau surat penerimaan dari universitas yang dituju. Kemudian ada English language requirement. Mungkin saya bisa cerita sedikit soal unconditional offer ini, karena nanti pada saat mendaftar beasiswa shippening melalui online, itu harus memilih tiga jurusan dari tiga universitas yang berbeda. Ini belum harus sudah punya letter of acceptance. Ini yang penting kalian sudah punya, istilahnya sudah punya tujuan, planning, akan ke mana-mana saja jurusannya dan universitasnya. Yang kedua, sudah punya planning juga, sudah tahu kira-kira persyaratan English language requirement-nya seperti apa dari masing-masing universitas. Ini ada yang berbeda, teman-teman, kalau mungkin ada yang sudah pernah mengikuti pendaftaran shippening sebelumnya. Tahun ini, karena pandemik, kita juga ada perubahan, kami beradaptasi bahwa mulai tahun ini tidak ada lagi shippening English language requirement. Jadi kami langsung percayakan kepada universitas yang dituju masing-masing, apa requirement atau persyaratan yang dibutuhkan dari setiap universitas kepada calon scholars-nya, dan silakan mengikuti itu. Nah, seperti yang ada di layar ini, sebenarnya hanya standar saja. Standar dari universitas-universitas di Inggris itu, ada macam-macam ternyata English language requirement itu ya, tidak hanya IELTS saja. Ada IELTS, ada Tufel-IBT, ada Cambridge English Advanced, Pearson, dan juga masih ada lagi sekarang. Silakan menghubungi universitas masing-masing yang akan dituju untuk mengetahui persyaratannya masing-masing. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa ini, semua English language requirement ini tergantung kepada persyaratan dari masing-masing universitas. Oke, selanjutnya, ini mungkin yang paling banyak yang ingin tahu nih, ini biasiswa shippening ini, apa saja sih yang di-cover, kita fully funded. Jadi, tuition fee atau biaya sekolahnya, seluruhnya kami cover. Kemudian, living allowance atau juga sering disebut stipend, setiap bulan akan dikirimkan ke scholars yang berhasil mendapatkan shippening ini. Dan bisa dilihat ada highlight-nya for one individual. Oke, nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi selanjutnya kalau ada yang akan bertanya nih, kalau saya bawa keluarga, kalau saya bawa istri, kalau saya bawa anak, dan lain-lain, kita akan ngobrol di Q&A nanti ya. Kemudian yang ketiga, return flight dari Indonesia, UK, dan Indonesia satu kali. Karena nggak mungkin dong, setiap bulan nanti saya pengen pulang ke rumah, gitu kan, terus dibiayai sama shippening, bukan seperti itu. Kemudian ada namanya additional grants to cover essential expenditure. Yang ini dimaksudkan kalau misalkan teman-teman sekolahnya di Edinburgh atau di Scotlandia, atau mungkin di Wales, atau bahkan di Northern Ireland, lalu ada acara misalkan di Manchester, atau ada acara di London. Acara shippening ya, acara shippening di London atau di Manchester. Kemudian teman-teman bisa propose untuk additional grants traveling dari, misalkan tadi, dari Edinburgh ke Manchester, atau Edinburgh ke London, dan lain sebagainya. Ini sangat bisa di cover. Kemudian ada juga yang namanya rifle allowance. Ini penting banget nih buat teman-teman para pemburu biasiswa ya, karena nanti pada saat namanya nyampe itu kan, apalagi kalau saat ini kan ada kuarantin dulu ya, ada self-quarantin dulu 14 hari, ini semua sudah di cover juga sama shippening. Dan yang terakhir, kami juga meng cover soal visa, yaitu tier for visa student, dan health insurance. Jadi selama nanti di Inggris, teman-teman tidak usah khawatir kalau sakit atau apa, karena sudah masuk istilahnya, namanya tuh NHS, National Health Service di Inggris, atau equivalennya di Indonesia itu seperti BPJS, gitu. Nah, ada yang harus di-highlight mengenai tuition fee atau biaya sekolah, itu memang untuk shippening, khusus program MBA, Master of Business Administration, itu ada fee cap tersendiri, yaitu 18 ribu pounds. Tapi untuk master-master yang lain, seperti MA, atau MSC, atau M Literature, atau apa, itu tidak ada cap sama sekali. Jadi mau teman-teman tuition fee-nya, mbak saya ke Oxford tuition fee-nya 30 ribu, misalkan itu kita tetap cover, hanya yang MBA saja yang ada fee cap. Kenapa? Karena kalau MBA ini biasanya bisa sampai 50 ribu lebih, gitu sih. Jadi ini dipastikan saja kalau teman-teman pilihnya selain MBA, tidak ada fee cap apapun. Oke, nah ini mungkin yang paling membedakan dengan program beasiswa lainnya. Karena shippening itu program beasiswa dari pemerintah Inggris, jadi teman-teman ketika sudah mendapatkan award-nya dan teman-teman ada di Inggris, teman-teman akan mendapatkan kesempatan baru dari program-program yang ditawarkan oleh sekretariat di shippening di London. Yaitu mulai dari acara-acara yang serius, seperti Roundtable Policy Discussion, atau bahkan bisa ketemu dengan Member of Parliament Inggris, atau mungkin nanti kalau ada namanya Wilton Park nih, Digital Diplomasi Retreat, saya ingat sekali teman-teman shippening alumni pernah merasakan ketemu langsung dengan Pak SBY pada saat itu diundang ke Inggris untuk Wilton Park Retreat ini. Kemudian bisa audiensi langsung khusus untuk teman-teman shippening dari Indonesia. Nah, tapi apakah acaranya cuma selalu serius-serius aja? Enggak juga. Karena ada berbagai macam acara seperti competition, conference, debate, bahkan sampai ke tadi Mas Fadli sempat sebut football, stadium, atau ke Harry Potter, atau bahkan yang suka hiking, trekking, bisa jalan-jalan kemana-mana aja, itu akan dibantu oleh program shippening sekretariat di Inggrisnya. Ini juga menarik nih, karena selain sekolah, teman-teman juga diberikan opportunity untuk melakukan internship. Contohnya internship di BBC World Service. Mungkin teman-teman ada yang berjurusan atau memiliki profesi di bagian media dan tertarik untuk internship di BBC World Service. Ada opportunity-nya di sana nanti biasanya setiap bulan. Mungkin kita nanti akan ngobrol sama Mas Niko juga sebagai alumni shippening. Biasanya setiap beberapa periode shippening sekretariat akan memberikan semacam newsletter, ada apa saja opportunity di bulan tersebut. Jadi teman-teman kalau sudah dapat shippening award, itu bukan cuma sekolahnya aja, tapi juga ada program-program lainnya yang bisa menambah best experience for one year in the UK lah. Kelihatan ceritanya begitu. Ini ada yang menarik juga, ada yang namanya Host UK. Host UK itu program di mana teman-teman bisa tinggal langsung dengan keluarga asli orang Inggris dan bisa seperti apa ya istilahnya, seperti jadi punya keluarga sendiri gitu, punya keluarga baru di Inggris gitu kan. Oke, nah karena ini kita nggak bisa ngobrol ya, itu kadang-kadang suka pengen tanya nih teman-teman ada yang tahu nggak nih masnya ini siapa gitu ya. Masnya ini adalah Prince William ya, Royal Family dan ini tuh alumni-alumni shippening bisa punya kesempatan untuk bertemu dengan Royal Family members juga gitu. Sebagai sedikit histori ke belakang, shippening itu sudah mulai dari 1983, di Indonesia sendiri kita mulai di 1984, jadi sekitar sudah 37 tahun programnya berlangsung di dunia dan di Indonesia dan kira-kira kita sudah punya lebih dari 50 ribu alumni di seluruh dunia. Dan untuk di Indonesia sendiri, kami ada lebih dari 1.700 alumni. Dan macam-macam bidangnya, dimulai dari film, mulai dari politik, kemudian ada yang author juga seperti Mas Ambat Fuwadi, artis, Dr. Lula Kamal, bahkan Menteri Dalam Negeri kita sekarang, Pak Tito Karnavian juga beliau adalah alumni shippening. Jadi, atau Riri Riza misalkan, director, director film, film director ya, itu juga salah satu shippening alumni dan banyak sekali. Dan teman-teman, saya ingin meng-highlight, jangan sampai merasa berkecil hati, karena orang-orang ini, sekolahnya dulu, waktu dengan shippening itu juga sudah cukup lama ya, misalkan contoh Pak Riza Sukma ini, beliau sekolah dengan shippening tahun 1992. Dan sudah bertahun-tahun kemudian, akhirnya beliau sudah menjadi Indonesian ambassador to the UK, Pak Dubes ya. Sekarang beliau kebetulan sudah selesai masa menjabatnya, dan fortunately digantikan juga oleh Dubes Indonesia yang baru, dan juga alumni shippening. Jadi, teman-teman kalau dapat shippening awards nih, pada saat di Inggris, bisa dijamu langsung oleh Pak Dubesnya yang sekaligus alumni shippening. Tuh sih. Oke, ini mungkin yang paling penting nih untuk teman-teman semuanya, bisa dicatat, bisa di screenshot, bahwa kita sedang buka daftarannya shippening di tanggal 3 September, dan akan ditutup di 3 November 2020. Application close-nya itu bukan di jam 12 malam waktu Indonesia ya, tapi jam 12 siang waktu Inggris. Jadi, sekitar jam 5 sore untuk di waktu Indonesia Barat. Nah, nantinya, yang penting sih sebenarnya teman-teman harus sudah habis dari sini, langsung buka website-nya www.shippening.org, kemudian udah langsung coba apply ke isi nama dan lain-lain, karena nanti akan tutup di 3 November. Kalau bisa, jangan meng-submit aplikasinya itu di hari H gitu ya, karena biasanya website-nya suka crash, karena bayangin ini dari seluruh dunia. Jadi, kalau bisa, seminggu sebelumnya. Nantinya, proses akan terus berjalan sampai di tahun depan. Tahun depan itu, kita akan men-shortlist para aplikans-nya untuk interview, kemudian di-announce-nya pada sekitar bulan Juni. Nah, nanti bulan Juli, baru kami akan tanyakan soal letter of acceptance dari universitas yang teman-teman rencanakan tujuh, dan juga English language requirement-nya apakah sudah dapat atau belum. Maaf. Nanti kalau sudah selesai, sorry, kalau sudah selesai, nanti September, Oktober, tahun depan, sudah bisa deh, ya kan, berangkat ke Inggris. Oke, selanjutnya, mau menaaf sebentar. Selanjutnya, untuk sebagai informasi saja, di tahun ini, kita akan memberikan sekitar 1.500 scholarship untuk seluruh dunia. Untuk Indonesia, kira-kira kuotanya sekitar 60 sampai 70. Dan, ada lokal-lokal partner yang sudah berpartner dengan Shivening khusus untuk Indonesia. Setelahnya sudah memberikan kuota, ada The Montfort University, ada Coventry University, dan ada University of Warwick. Juga ada Sian Liniaga dan Prudential. Nah, apa bedanya nanti universitas partner atau enggak partner? Itu sebetulnya bisa dibilang hampir sama saja, namun kesempatannya mungkin lebih besar. Teman-teman, mungkin nanti kalau yang sudah tahu atau sudah pernah ke website Shivening akan bisa melihat ada universitas partner dan ada yang bukan. Kalau memang teman-teman ingin mengikuti teman-teman jurusan dan universitasnya pas sudah dengan yang kebetulan universitas partner, teman-teman harus menaruh pilihan tersebut di paling pertama. Sehingga nanti teman-teman bisa masuk ke kuota di mana para partner ini akan memiliki kuota sendiri untuk teman-teman. Kalau if that makes sense. jadi kalau misalkan memang pas, memang cocok jurusan dan universitasnya silakan taruh itu di pilihan paling atas, paling pertama. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, kalau mau mendaftar silakan langsung ke website-nya www.shivening.org slash apply. Kita akan tutup di 3 November seperti yang saya sudah tadi jelaskan. Jangan telat, langsung saja apply. kalau sekarang sudah bisa mulai isi-isi sedikit bisa nanti tinggal di save bisa kembali lagi bisa kembali lagi ke akunnya kalau ada yang kurang-kurang. Nah, ini sesingkat saja nanti tuh pendaftaran shivening tuh ada 4 pertanyaan yang ditanyakan leadership influencing networking study in the UK dan career plan. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut bagaimana cara menulis essay-nya tadi seperti ya saya juga sempat lihat ada yang bertanya di YouTube chatroom teman-teman bisa ikutin ID Shivening Alumni yaitu Shivening Alumni Association Indonesia mereka selalu membuat webinar setiap hari minggu untuk membantu mentoring teman-teman yang ingin mendaftar shivening tahun ini. Oke, mungkin ini cukup singkat saja ada 5 hal yang teman-teman harus ingat untuk mendaftar beasiswa apapun terutama di beasiswa shivening ke Inggris teman-teman harus tahu dulu kenapa sih teman-teman harus pergi S2 dan harus ke Inggris kenapa enggak di Indonesia saja atau teman-teman tidak ke negara lain harus tahu dulu itu kenapa dan yang kedua juga harus tahu juga bagaimana mendapatkan bagaimana memilih jurusan dan universitas yang teman-teman rasa cocok sekali karena sama sih seperti kita memilih sekolah di Indonesia jurusannya mungkin namanya sama tapi setiap universitas modulnya pasti berbeda-beda yang ketiga apa saja persyaratannya nah kalau teman-teman ada yang bilang waduh saya belum S1 atau saya belum cukup nih persyaratannya tidak apa-apa you just have to think how to be eligible for that requirement oke yang kelima adalah start applying karena kalau hanya direncanakan saja tidak akan pernah bisa mendapat ya beasiswanya oke do's and don'ts mungkin apakah saya masih ada waktunya ini kelihatan tinggal sedikit lagi do's and don'ts oke do's and don'ts orang Inggris itu sukanya yang straightforward aja jadi jangan pakai muter-muter dulu ya nanti pada saat menulis jawaban di SI pendaftarannya maupun pada saat interview langsung jelaskan apa langsung jawab pertanyaannya bisa juga menggunakan metode STAR STAR itu S situation T task your role atau kemudian A action dan terakhir result ini bisa membantu ini hanya salah satu metode yang bisa membantu teman-teman pada saat menuliskan SI untuk sebagai requirement shipping application dan juga pada saat nanti interview kemudian yang ketiga ayo teman-teman Indonesia semuanya harus percaya diri karena ini suatu kesempatan yang terbuka untuk siapapun dari Sabang sampai Merauke tanpa melihat teman-teman itu backgroundnya apa dan satu lagi mungkin harus di-highlight tidak ada batasan umur jadi boleh banget yang penting teman-teman punya keinginan oke yang keempat ask for second opinions dan proofread nanti kalau sudah tulis namanya SI di pendaftaran website shippingnya mungkin teman-teman bisa ikutan mentoring program yang dibuat oleh Shipping Alumni Association Indonesia jadi bisa tanya second opinion kepada mereka apakah ini sudah cukup menggambarkan skill kompetensi yang teman-teman punya ataukah kurang digali lagi seperti itu downs-nya rasanya ini cukup general dilarang meng-copy dan plagiarism karena Shipping itu punya sistem untuk bisa melihat yang mana yang plagiarism atau meng-copy sehingga nanti langsung disqualify secara otomatis juga jangan terlalu sedikit ataupun terlalu banyak dalam menjawab SI-nya yang ketiga tentu saja harus tetap jujur ya walaupun gimana pun juga walaupun hanya online tapi tetap harus jujur karena pasti akan ketahuan yang keempat tadi terlalu berbunga-bunga terlalu menjelaskan yang tidak pada tidak to the point gitu ya oke kira-kira itu saja kalau misalkan teman-teman mau cari tahu lebih banyak kami ada di website shippening.org kemudian facebook dan twitter teman-teman juga bisa follow ke twitter instagram dan facebooknya British Embassy Jakarta di twitter dan instagram kami ada di UK in Indonesia kami juga setiap minggu akan selalu ada webinar mungkin teman-teman bisa ikut juga sesuai daerahnya masing-masing atau sesuai temanya masing-masing kemudian untuk mengetahui lebih lanjut soal mentoring program dari alumni shippening bisa ke id shippening alumni di instagram ya kira-kira itu saja dari saya mungkin saya akan tutup dengan suatu video kalau teman-teman sekarang mungkin lagi pandemi kayak gini ada pertanyaan kali ya di dalam hati ini kok kita lagi pandemi kayak gini aman gak ya sebenarnya sekolah keluar negeri gitu ya saya akan coba berikan satu video yang mungkin bisa menjadi apa ya sedikit sneak peek how living and studying in the UK during this pandemic oke this may become a different period of shippening journey we were very excited in the beginning of story we had a lot of packet list that we want to do during a year but we also never expected that 2020 would become a pandemic year we should deal with quarantine in the rest half of shippening period there was a time that I stuck at home doing craziness and finally trying on acceptance however this journey must be continued step by step we can do what we can do coming back to study keep sending big smile to the family meet a friend again by keeping a distance and adapting with the new normal everything is in the change with the new rules we should keep apart with others in the groceries in the campus in the bus stop in everywhere because this year is very different journey and what is the most important is stay safe stay healthy physically and mentally and safe lives oke terima kasih saya kembalikan ke mas Fadli siap terima kasih Mbak Rara atas penjelasannya yang luar biasa lengkap tapi jangan khawatir bagi teman-teman nanti yang ada pertanyaan silahkan langsung di pertanyaannya di kolom komentar youtube nanti kita bisa akan bahas lebih lengkap nanti di kolom komentar dan juga tadi kita sudah lihat bagaimana tadinya teman-teman chevene yang kebetulan harus selesai tahun ini dan juga kebetulan terkena pandemi dan itu tetap menjalankan kegiatannya dan tentunya mengikuti prosedur kesehatan dan keselamatan yang ada di Inggris jadi teman-teman semua mudah-mudahan kita juga berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan kegiatan kembali seperti sedia kalah jadi tapi tadi kita sudah mendengarkan mengenai program chevening dari Mbak Raras tapi tentunya teman-teman juga ingin tahu bagaimana program chevening ini di mata alumninya bagi yang pernah sempat merasakan mendapatkan beasiswa chevening ini nah kita sambut saja Mas Nico Fernando dimana beliau juga sudah menyelesaikan studinya di Inggris pada tahun ini ya Mas pada tahun ini itu di 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 bagian finance di Conventry University ya Conventry University baru lulus tahun ini selamat sekali lagi Mas dan mudah-mudahan dari Mas Nico pun saat ini juga menjabat di Head of Investment Division di Maybank Indonesia dan juga tentunya harapannya dari studi yang telah dijalankan itu dapat bermanfaat bagi pekerjaannya saat ini nah kita ingin tahu dan juga sambil ngobrol sampai dengan Mas Nico dan juga dengan Mbak Raras nantinya juga mungkin kita ingin langsung saja ingin tanyakan pertanyaan pertama mengapa waktu itu kepikiran untuk melanjutkan studi ke Inggris terutama studi master dan kenapa memilih BSS WC mungkin ada informasi dari Mas Nico silahkan Mas oke terima kasih Pak Fadli teman-teman semua sama seperti teman-teman kita pasti pengen melanjutkan S2 kita master memang pilihannya pada saat itu ada di beberapa negara memang saya pengennya di luar negeri pada saat itu untuk mendapatkan pengalaman lagi lebih banyak di luar dari Indonesia pertama kali itu sebenarnya saya sudah putuskan mau S2 dan saya itu sama seperti teman-teman yang lain pengennya mendapatkan beasiswa jadi yang pertama kali saya lakukan saya cari beasiswanya dulu apa sih beasiswa yang available jadi saya juga berterima kasih buat wish yang memberikan banyak informasi itu yang diperlukan bagi teman-teman saya bagi saya pada saat itu untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai beasiswa beasiswa nah sudah saya lihat beberapa saya melihat ada shivening saya compare dengan yang lain saya temukan shivening ini sangat baik baik dalam arti sama seperti yang lain juga hampir yaitu memberikan beasiswa lengkap dari semuanya we call it full scholarship jadi dari tuition fee dari semuanya itu bisa sudah di cover oleh shivening seperti Mbak Aras yang sudah sampaikan nah yang kedua yang membuat saya itu pengen dengan shivening adalah mereka itu sangat fleksibel 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 ini artinya mereka itu bahasa anak keulunya itu tidak ribet tidak ribet tidak minta banyak macam mereka simple hanya bagaimana kita bisa mengutarakan dalam essay essay itu hanya empat ada empat pertanyaan saja itu yang pertama jadi fleksibel juga mereka itu saya kagum kalau di tempat-tempat lain kita harus sudah punya unconditional offer atau kita harus apply dulu ke universitasnya nah saya berpikir pada saat itu aduh ini seperti chicken and egg yang mana dulu yang saya mau apply nanti kalau saya apply sekolah dulu terus diterima terus saya tidak punya beasiswa saya tidak bisa lanjut saya kecewa juga nanti ke depannya atau untuk kita apply sekolah ada biayanya juga yang harus kita ada beberapa universitas yang minta application fee wah saya harus ngeluarin duit lagi dulu ini apakah saya mau apa enggak nah itu membuat saya agak ragu pada saat itu tapi shivening tidak perlu ada unconditional offer ini dan yang kedua ya itu dulu itu IELTS saya belum ada IELTS pada saat itu dan ternyata di tempat-tempat yang lain itu harus punya IELTS baru bisa apply nah sedangkan shivening tidak perlu punya IELTS bahkan untuk tahun ini Mbak Aras katakan malah tidak ada persyaratan itu nah itu sangat membantu buat sebagian orang karena kita tahu bahwa IELTS itu juga lumayan ada investment yang harus kita bayar gitu ya ada financial nah jadi karena dua hal ini yang enggak ribet menurut saya saya patut untuk coba untuk saya apply toh enggak ada investasi yang saya harus keluarkan hanya waktu yang saya harus siapkan untuk apply ini nah dari situ saya milih shivening untuk menjadi the only one saya baru apply satu-satunya beasiswa untuk S2 saya dan hanya shivening pada saat itu nah dan kenapa UK saya juga in parallel kan wah saya langsung lihat UK UK apa yang pastinya kita tahu kualitas dari UK itu sangat baik kita enggak perlu ragukan tapi memang ada beberapa negara juga yang kualitasnya juga sama dan memberikan beasiswa juga ada nah jadi kualitas bukan hanya salah satunya tapi yang kedua yang sangat menyentuh saya itu ternyata program master di UK hanya satu tahun kebetulan saya itu punya keluarga jadi pada saat itu saya enggak berpikir untuk bawa keluarga saya jadi saya harus segimana cepatnya saya lulus kebetulan saya lulus jadi sembilan bulan saya sembilan bulan sudah selesai master ke saya dari pulang ke Indonesia dan bertemu keluarga tapi akhirnya saya bawa keluarga saya ke UK dan yang kedua itu saya punya pekerjaan yang harus saya enggak bisa saya tinggalin terlalu lama karena saya cuti jadi sebenarnya itu alasan saya pertama kenapa saya beli shivening dan kenapa saya beli UK oke terima kasih Mas Niko nah tadi mengenai pekerjaan berarti sebelumnya dan juga mengikuti persyaratan tadi dari ujivening dan tentunya sudah harus ada kurang lebih 2800 working hours nah itu sebelum Mas Niko apply Mas Niko sudah bekerja berapa tahun kalau boleh tahu ya kalau enggak salah kurang lebih sudah 4 tahun jadi saya juga punya prinsip ya kalau kita mau S2 itu terkadang kita perlu pengalaman juga jadi pengalaman itu akan membantu teman-teman pada saat belajar S2 teorinya jadi nyambung dengan pengalaman karena kita sudah punya pengalaman dan kita hanya apply ke teori itu nah itu itu saya punya prinsip pada saat itu jadi saya 4 tahun sudah punya pengalaman oke jadinya tentunya dari 4 tahun pengalaman bekerja ini dan juga tentunya bisa menjadi salah satu topik yang dibahas dalam studi master Mas Niko sendiri tentunya ya dan membantu dan membantu memahami tentunya untuk studi lebih lanjut ini dan mencoba merilatkan dengan pekerjaan jadi kita juga ingin tanyakan mungkin masih pertanyaan seputar alumni mungkin mengenai pengalaman pada saat apply-nya ataupun pengalaman apakah yang cukup memorable bagi Mas Niko pada saat studi di Inggris mungkin boleh cerita struggle-nya dahulu mungkin Mas yang pertama struggle untuk apply pada aplikasi itu sebenarnya tidak terlalu banyak ya karena seperti saya katakan shippening itu tidak ribet makanya saya suka dan tidak banyak struggle semuanya user-friendly juga pas application-nya kalian bisa coba jadi dalam hal itu semuanya baik tidak ada masalah ketika saya sampai di UK struggle yang saya terima itu lebih ke arah personal ya bukan masalah kuliah karena kuliah itu tidak terlalu banyak kesulitan saya jamin kalau kalian itu lulus beasiswa ini kuliah itu tidak ada jadi masalah buat teman-teman tapi struggle-nya paling ya normal ya semua orang akan hadapi seperti culture shock tiba-tiba kalian di dunia yang berbeda gitu ya teman-temannya saya orang Indonesia sendiri di kelas saya satu kelas orang Asia Tenggara itu paling cuma 10 dari 200-an orang jadi sangat setengah minoriti kulturnya berbeda makanannya berbeda gitu ya teman-teman saya orang yang tidak terlalu suka fish and chip misalnya nah disana rata-rata orang makannya seperti itu itu aja struggle yang saya hadapi cuaca mungkin cuaca bagi teman-teman yang tidak pernah tempat yang sangat dingin gitu ya tiba-tiba kalian di satu tempat yang sangat dingin gitu ya dan bahkan tidak perlu AC aja kita sudah sangat ketinginan pada saat itu di winter gitu ya ada beberapa yang suka ada beberapa yang tidak suka tapi itu struggle-struggle yang saya hadapi bagi diri saya mungkin teman-teman yang lain mungkin berbeda tapi secara general seperti itu struggle-nya kalau memorable pastinya lebih banyak memorablenya gitu ya saya bisa berangkat dalam kutip saya bisa liburan bersama keluarga keluarga saya istri dan anak saya selama di UK kami bisa happy jadi memorable saya itu lebih ke saya bawa keluarga keluarga itu sangat berarti bagi saya jadi bersama mereka selama di UK itu sesuatu yang sangat memorable gitu paling itu sih masalah mengenai kehidupan saya selama di UK dan sekolah kuliah gitu oke lalu bagaimana mungkin mengenai culture shock mas bagaimana cara mas Eko menghadapi culture shock pada saat sampai di UK sebenarnya culture shock itu gampang paling perlu waktu cuma satu minggu apalagi kita anak masih muda biasanya kan masih 30an di bawah 30 apalagi itu gampang banget kita untuk menyesuaikan yang pasti jangan sendiri jadi kita tuh wah kalau community shivering itu di grup itu setiap menit itu pasti ada ngobrolnya gitu loh nah terus teman-teman yang lain saya ketemu dari banyak negara kan jadi satu di universitas saya itu yang shiveringnya aja itu dari berbagai negara jadi kita ngumpul kita chatting kita punya grup lama-lama udah kebiasaan gitu jadi gak sulit untuk adaptasi oke baik tapi sepakat saya juga pastinya pada saat datang mungkin apabila takutnya mungkin bisa dibantu oleh teman-teman dari PPI Dunia oh iya betul jadi pertama kali pasti PPI UK itu aduh seperti keluarga ya jadi mereka itu yang pertama kali menyambut kita dan yang terakhir kali untuk send kita home gitu loh jadi PPI itu persatuan pelajar Indonesia di seluruh kota ada mereka itu yang selalu membuat aktivitas orang Indonesia ya artinya ya kan jadi mereka bisa oh mereka udah tahu dimana tempat makanan Indonesia ada dan sebagainya jadi memang itu ada keluarga kita yang pertama PPI dan mereka selalu berinisiatif untuk pertama kali menyambut kita nanti sampai kita di kota kita masing-masing oke jadi PPI juga cukup berperan besar Mas Niko karena disambut dan juga disambut hangat dan juga diantarkan kembali ke bandara ya waktu ingin pulang kemarin ya ya betul sekali lalu bagaimana pada saat kemarin karena Mas Niko baru lulus ya pada tahun ini ya Mas bagaimana cara kemarin pada saat studinya tadi pada saat pandemi itu Mas mungkin boleh cerita secara langsung hampir sama semua orang pada saat pandemi ini pastinya semuanya stres ya stres saya juga stres pada saat itu pertama stresnya adalah wah saya sudah plan saya banyak seperti Mutia Mutia itu teman akrab saya di satu kota yang sama kita punya list yang banyak sama keluarga saya juga mau jalan-jalan akhirnya kita tidak bisa itu stres di personally untuk kuliah tiba-tiba yang tadinya saya harus belajar ngumpul bareng assignment bareng tiba-tiba kita harus di rumah semua online tapi yang menguatkan saya adalah keluarga jadi puji Tuhannya saya punya keluarga pada saat itu teman-teman saya yang lain yang masih single pada saat itu agak struggle lebih lama daripada saya karena mereka sama sekali tidak boleh keluar kalau saya ada di rumah ada keluarga saya ada anak saya kalau kuliah struggle-nya tidak terlalu berbeda karena at the end of the day kita harus kerja assignment kita harus bisa live bisa dengaran lecture-nya online untuk kuliah oke memang personally mentally nah mentally-nya ini yang sangat banyak banget masalah tapi shiffening itu setiap bulan dan bahkan ada weekly mereka akan send mereka akan kirim satu aktivitas mereka akan kirim kalau kalian merasa kesepian kalian bisa hubungin kesini mereka ada welfare team gitu ya bahkan mereka ada virtually meeting jadi mereka sangat take care of us jadi shiffening yang ada nanti kan ditake care oleh yang di UK-nya langsung jadi orang-orang UK ini akan take care kita semuanya informasi setiap bulan bahkan terkadang ada setiap ada minggunya itu memberikan banyak aktivitas memberikan banyak informasi lengkap mengenai pandemi ini gitu in conclusion itu sebenarnya tidak tidak sulit untuk sekarang karena kita sudah beradaptasi di Indonesia dan di UK sudah mulai longgar oke dan tentunya menjadi tantangan tersendiri ya bagi mas Niko juga teman-teman selama studi di masa pandemi ini dan juga tentunya mudah-mudahan tadi dapat berangsur pulih kembali situasi masa pandemi ini lalu mungkin pertanyaan berikutnya yang ingin kita tanyakan apakah ada saran yang mungkin bisa di-share kepada teman-teman Sobat WIS dimanapun mereka berada yang menyaksikan ini bagaimana cara apply chuffening mungkin ada beberapa tips dan juga saran dari Mas Niko silahkan Mas teman-teman saya gak mau terlalu teknikal hari ini karena waktu saya punya tiga aja saran saya advice saya yang pertama itu kata-katanya adalah research research and research atau kita persiapan yang sangat-sangat matang karena untuk apply ini jangan hanya cuma sebatas tahu dan saya langsung isi dan selesai kita perlu research artinya kita perlu banyak mencari informasi tips-tips yang ada di mana di Google semua kalau kalian klik tips itu bahkan ada ratusan mungkin kalau kita go on bisa sampai ribuan tips dari berbagai negara dari Indonesia maupun dari luar negeri dan juga kita bisa tonton nonton di YouTube YouTube itu sangat membantu saya pada saat itu nah kita research sebanyak mungkin kita cari informasi sebanyak mungkin kuncinya adalah kita harus mencari similarities apa kesamaan dari tips yang mereka bagikan kalau ada yang sama itu artinya important itu artinya yang penting jadi saya perlu waktu satu bulan pada saat itu untuk mendengarkan informasi dari banyak pihak salah satunya mungkin dari Wish dari Google dari YouTube saya combine saya temukan similaritiesnya dan saya tahu itu yang important dan saya akan lebih utamakan di hal tersebut yang kedua adalah ini pendapat saya yang saya rasa penting adalah ada kata-katanya it is not just about you jadi strengthening itu tidak hanya pengen tahu tentang diri kamu saja itu penting tapi tidak the only one jadi bukan hanya what have you done apa yang kamu sudah lakukan itu bagus tapi tidak cukup mereka juga pengen lihat what will you do what can you do apa yang kalian bisa lakukan what can you contribute apa yang bisa kalian kontribusikan buat apa satu buat diri kalian apa yang kalian bisa kembangkan menjadi bagi diri kalian yang kedua juga untuk bangsa Indonesia apa yang kalian bisa buat kontribusi buat bangsa Indonesia dan yang terakhir apa yang bisa kalian kontribusikan buat UK buat embassy di sini misalnya jadi pada saat itu saya cari apa partnership antara UK dan Indonesia dan apa yang saya bisa lakukan bagi mereka itu yang tips menurut saya yang bagus buat teman-teman pikirin jangan memikirin hanya diri sendiri tapi pikirin juga demi kebaikan bangsa dan bagi kebaikan UK untuk saat ini yang terakhir itu yang saya ini prinsip saya mungkin bisa membantu teman-teman yaitu less expectation act more jadi kita berekspektasi jangan tinggi-tinggi tapi kita lakukan yang terbaik kita lakukan yang banyak yang saya katakan persiapan harus mateng kita pelajarin semua yang dibutuhkan read the question dan understand the question kita harus pahami apa sebenarnya yang shifting itu mau dari saya jangan hanya read tapi memahami itu act more do act more dan kita gak usah expectation ada yang kata-katakan kita sudah lakukan yang terbaik biarkan Tuhan yang menyempurnakan jadi kenapa kita less expectation ketika kalian lulus itu sangat happy kalian tetapi kalau kalian gagal kalian itu tidak putus asa kalian tidak kecewa itu yang penting karena banyak teman saya yang sudah kecewa karena dia ngomong gue sudah ngelakukan yang banyak tapi saya tetap gak lulus ah sudah saya gak mau lagi lanjutin nah itu yang bahaya bagi teman-teman jadi less expectation teman-teman and do more dan kita kita sudah lakukan yang terbaik katanya kan ada quote hasil tidak akan mengkhianati proses nah itu itu benar sekali bagi saya tips ini yang saya bisa sampaikan karena keterbatasan waktu tetapi seluruh tips yang penting-penting itu semuanya ada available di google available di youtube find similarities itu yang important gitu pak oke siap terima kasih mas niko atas tipsnya tadi dan tentunya kita teman-teman juga kita persilahkan untuk bertanya lebih lanjut baik itu ditujukan ke barara sebagai perwakilan obaga ataupun ke mas niko sebagai perwakilan dari alumni dan tentunya tadi sekali lagi di reminder friendly reminder untuk teman-teman apabila memang ingin apply nantinya studi-cevening itu kebetulan memang tahun ini kebetulan lagi buka dari 3 September hingga 3 November 2020 nah jadi teman-teman masih punya waktu kurang lebih bisa sekitar satu bulan lebih untuk mempersiapkan dokumen-dokumennya dan juga mengenai reasons to study dan lain-lain tadi seperti yang disebutkan oleh mas niko intinya jangan ditunda dan intinya sudah dipersiapkan dari jauh hari begitu jadi kita ingin mungkin bisa langsung masuk kepada sesi question and answer jadi kita ingin tanyakan mungkin ini ada pertanyaan pertama itu dari Urai Maharani tapi sebelum kita masuk ke sini nantinya di youtube juga akan kita siapkan di sesi komentar itu akan kita share segera link untuk absensi dan juga e-certifikat bagi teman-teman yang ingin klaim e-certifikat oke kita ingin lanjut ke question and answer session dari Urai Maharani mungkin ini ditujukan oleh untuk mas niko dahulu ya boleh dijelaskan mas niko untuk si networking dan leadership ada tips untuk membuat si-si tersebut di lirik mungkin silahkan mas niko ya seperti yang saya katakan kita berbicara nomor satu benar what have you done apa yang kalian sudah pernah lakukan dari leadership kalian ya jadi jika kita ngomongin tentang leadership apa yang leadership dari yang kalian lakukan itu yang sudah berimpak kepada beberapa hal gitu nah itu benar yang kedua yang saya katakan tadi apa yang kalian bisa contribute ke depannya jadi dengan kalian punya leadership leadership yang kalian itu bisa dipakai untuk berkontribusi lebih baik lagi untuk siapa Indonesia kah buat UK buat dunia atau bahkan buat diri kalian dan sebagainya tapi kalian harus juga mengutarakan dengan leadership yang kalian punya kalian bisa berkontribusi untuk apa itu yang penting dan kedua seperti Mbak Raras ngomong straightforward jangan berbunga-bunga jangan terlalu banyak jelasin wah saya itu hebat loh blablabla mereka mereka bosen dengerin itu karena semua orang juga ngomong saya hebat tapi bagaimana kita bisa ngomong saya itu berguna nah itu yang akan dipilih oleh yang akan dilirik oleh Shivening kalau kalian itu dapat berguna untuk sesuatu seseorang Mas Fadli mungkin aku mau menambahkan boleh ya mungkin teman-teman itu akan bingung juga kali ya dengan kata leadership and influencing yang dimaksud di dalam SI Shivening itu sebenarnya apa sih ekspektasinya tapi kalau saya bisa jelaskan leadership seseorang yang memiliki skill leadership pastinya juga punya skill influencing people jadi think about if you can influence other people to do what you think it's right that means you have a you have a good leadership skills nah siapa yang akan dilirik atau SI bagaimana yang dilirik tadi hanya menambahkan dari Mas Niko bisa tadi pakai metode S-T-A-R start tadi situation seperti apa jelaskan cukup singkat saja seperti 20% situasinya kemudian 20% pada SI bisa jelaskan lagi tasknya kalian atau role atau responsibility kalian pada saat situasi tersebut itu apa kemudian panjangnya adalah apa action yang kalian lakukan what did you do to tackle that challenge using your leadership and influencing skills dan terakhir tadi resultnya seperti Mas Niko juga bisa sebutkan resultnya seperti apa apakah resultnya ya pastinya harusnya yang baik yang kalian bisa merefleksi diri resultnya itu apakah kemudian action yang kalian ambil itu berguna atau berkontribusi untuk program selanjutnya misalkan ketika ini ceritanya mungkin contoh situasinya di pekerjaan misalkan ada tantangan di suatu pekerjaan kemudian kalian rolenya disitu mungkin bukan ketua atau bukan pemimpin tapi kalian mengambil inisiatif yang melakukan hal seperti ini A, B, C dijelaskan prosesnya dan apa saja yang kalian lakukan kemudian resultnya jangan lupa bilang bahwa akhirnya saya berhasil meng-convince my boss my team whatever dan resultnya seperti ini sehingga program ini bisa digunakan lagi untuk ke depannya misalkan seperti itu ini hanya salah satu contoh tadi kalau misalnya ditanya tips apa yang bisa dilirik jangan berbunga-bunga seperti tadi Mas Niko bilang jadi jangan terlalu panjang menyebutkan menjelaskan tentang what is leadership leadership menurut profesor ini di buku ini bla 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 it's okay but don't be too long jelaskan lebih ke what I did in that situation is A, B, C langsung seperti itu kira-kira itu sih yang akan dilirik dan pastikan ada benang merahnya benang merah disini maksudnya leadership juga ada elemen influence-nya if you can influence other people that also means you have the skill of leadership gitu sih jadi ada benang merah tersebut sama seperti tips untuk mungkin SISI lainnya seperti networking mungkin sekalian nih aku sekalian Mas Padli if that's okay untuk networking juga maksudnya networking ini adalah bagaimana kalian menggunakan networking atau kontak atau pertemanan yang kalian miliki professionally and personally yang kemudian berkontribusi dikolaborasikan kemudian memiliki kontribusi kepada hal yang lebih luas gitu misalkan kalian punya komunitas sepeda gitu kan dan juga ada orang kantor nah ketika tiba-tiba di suatu situasi orang kantor membutuhkan seseorang yang begini dan kalian ingat oh I know someone from my cycling community that also doing this gimana kalau kita kolaborasikan contohnya misalkan nih Mas Padli kan wish gitu ya dengan saya dari British Embassy kita punya gimana kalau kita kolaborasikan karena kita memiliki similar ideas yang sama seperti kalau tadi mau refer ke video pertama ya video tadi yang saya putarkan try to find benang merahnya dan bagaimana kita bisa mengulik nih memasak networking leadership dan influencing skills yang kalian punya dituangkan ke SI tersebut tapi memang kunci utamanya sih satu harus percaya diri terima kasih oke jadi tadi tentunya harus percaya diri dan tentunya untuk masalah SI ini kembali lagi di Rebender kalau teman-teman harus sistematis ya harus sistematis dan juga jelas penyampaiannya apa yang dituju dan bagaimana nantinya untuk menggunakan networking yang ada tadi oke kita ingin lanjut ke pertanyaan ke nomor 2 mungkin ini bisa lebih ke Mbak Raraf dari Wirit Amrullah dari NTB apakah BASISO Cepening meng-cover semua jurusan tadi sepertinya mungkin sudah dijelaskan tapi silahkan di reminder kembali nggak apa-apa dan juga pertambahan dari saya apakah mungkin diperlukan mengecek major favorit ataupun ada major-major yang dianjurkan oleh Cepening sendiri silahkan Mbak Raraf terima kasih Mas Fadli kayaknya aku juga tadi sempat baca bagaimana mencari jurusan yang tepat mungkin aku bisa cover beberapa hal bersamaan Sipening tidak memprioritaskan satu atau lainnya satu maksudnya kami tidak ada prioritas jurusan tertentu karena kami yakin dari setiap bidang dari setiap industri maupun sektor itu pasti ada leadership ada leadernya future leaders dan we want to be very varied bisa banyak bermacam-macam jadi tidak ada prioritas tertentu mungkin tadi sedikit meng-highlight Mas Niko sempat mention about you also have to think about your contribution for UK and Indonesia relationship nah disini sebetulnya bukan berarti harus international relation bukan berarti harus diplomatik politik policy itu saja tapi juga bisa hal-hal yang sangat banyak sekali bisa teman-teman coba cari tadi seperti Mas Niko bilang research 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 try to research on our social media for example British Embassy Jakarta ada apa sih program-program Inggris dan Indonesia yang kolaborasinya bersama di bidang apapun environment mungkin kalian bisa tap in di climate change mungkin bisa di media freedom if you are jurnalis atau media atau mungkin punya komunitas di suatu hal tertentu atau bahkan punya passion yang sama dengan Inggris jadi kata kuncinya lebih how can you become the bridge menjadi jembatan untuk persahabatan Inggris dan Indonesia atau malah mungkin jika belum ada programnya di Inggris dan Indonesia kalian bisa membuat jembatan tersebut gitu jadi jangan terlalu apa namanya terlalu susah gitu kan enggak juga you just have to try to change your mindset yang kedua tadi ada prioritas tadi sudah ya enggak ada ya tadi kalau aku boleh satu kali sharing lagi Mas Fadli disini di website shevening.org kalau teman-teman dan bapak ibu sekalian yang hadiri live stream sudah buka ke website-nya di bagian scholarship ada pilihan find a course disini fitur menu ini bisa sangat membantu buat teman-teman bapak ibu sekalian yang mungkin masih bingung ada apa ada apa aja sih jurusan dan universitasnya di Inggris karena kita kan jauh nih ya enggak tahu kan apa aja sih yang available di Inggris bisa ke menu ini kemudian cari for example finance seperti mas Niko kan finance dan ketika di enter sudah keluar langsung list universitas dan jurusan-jurusan apa saja yang berhubung dengan finance kembali lagi pastikan dilihat betul-betul modulnya apakah sesuai seperti yang teman-teman inginkan nanti akan ada pilihan shippening partner bukan pilihan informasi seperti ini shippening partner atau bukan shippening partner kosong gitu ya tapi it doesn't really matter yang penting kalau misalkan memang kalian cocok dengan jurusannya dengan modulnya dengan universitasnya kalau kalian mau bisa misalkan ini Ebersweth ya Ebersweth ya susah nih ya Wells ini bisa taruh di paling pertama gitu di pilihan paling pertama dan banyak sekali lihat mungkin teman-teman banyak yang mikir ya apakah jurusannya di shippening itu atau pilihan universitasnya harus sesuai ranking yang paling tinggi tidak perlu kata tadi mas Niko just do more action less expectation bukan berarti kalau kalau gue pilihnya Oxford atau Cambridge atau London School of Economics pasti gue dapat belum tentu juga yang penting kalian cocok karena at the end of the day it's you who study in the UK not us ya kan itu sih kelihatannya untuk jurusan ya mas Fadli ya silahkan mungkin dilanjut siap terima kasih Mbak Rara dari poin-poin itu mungkin teman-teman juga udah dapat gambaran ya tadi dimana itu mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang tadi saya sempat lihat dia ingin mencari tahu dimana jurusan finance yang lebih lengkap tadinya mungkin ini saya ingin karena ini berkaitan ya pertanyaannya ini pertanyaan dari Maria pilihan untuk kampus yang finance-nya ada dan itu bisa dilihat tadi di bagian fine course ya di website company jadi Maria ataupun sobat wis yang sedang menonton kegiatan ini bisa cek di website tersebut betul ya Mbak Rara oke kita ingin lanjut ke pertanyaan nomor tiga mungkin ini juga berbarengan dengan beberapa pertanyaan teman-teman yang lainnya yang cukup sama pertanyaan dari Yulia Fernandita di Banjarmasin apakah poin leadership yang kita tuliskan di SI bisa include pengalaman di kampus atau lebih baik di kegiatan sehari-hari sekarang dan juga sedikit menyabung beberapa pertanyaan lainnya dari teman-teman yang serupa apakah pengalaman volunteer selama S1 itu dapat dihitung untuk apply basis training yang maksudnya termasuk dalam working hours tadi silahkan mungkin dari Mbak Rara dahulu dan dikembangkan oleh Mbak Neko oke untuk aku menjawab untuk work experience dulu ya internship part-time atau volunteer yang dimaksud itu pastinya di luar yang wajib untuk kelulusan jadi memang teman-teman bekerjanya atau melamar kerjaan tersebut itu bukan karena keharusan syarat lulus dari universitas gitu tadi mungkin juga ada pertanyaan apa namanya kalau apa tadi ya yang S1 nya belum selesai baru dapet baru wisudanya November nah karena kita itu pada saat pendaftaran nanti di online itu sudah harus mencantumkan mengupload sertifikat dan transcript jadi seharusnya sih sudah ada tadi untuk pertanyaan poin leadership baiknya pengalaman di kampus atau kegiatan sehari-hari sebetulnya silahkan apa saja tapi kalau bisa yang sangat ideal adalah leadership influencing semua empat pertanyaan SI tersebut ada benang merahnya ini bukan berarti harus dilakukan tapi bisa jadi salah satu metode tips terbaik jurus jitu untuk mendapatkan basis wise peningnya adalah menyambungkan semuanya yang berarti leadership and leadership and influencing nya kalau misalkan mau dari sekolah boleh tapi apakah nanti ada hubungannya dengan reason to study in the UK dan career plan nya nanti gitu kalau bisa disambungkan sehingga independent reader committee yang nanti akan membaca application kalian di London itu bisa melihat bahwa oh orang ini sudah betul-betul tahu what's the next step in her or his or their goal their life itu ya sudah tadi mas Nico sempat mention kalian paling tidak sudah tahu apa yang kalian mau dulu di dalam hidup karena utamanya itu bukan masalah dapat pergi bisa pergi keluar negerinya doang tapi this is actually the apa ya the pintu yang akan membuka kalian ke masa depan kalian jadi kalian memang harus hati-hati nah itu makanya ada juga persyaratan untuk bekerja dulu gitu ya agar mereka tahu itu sih jadi bebas boleh apa saja pengalamannya yang penting bisa bisa ada nyambungnya sama nanti kenapa kalian harus pergi ke UK kenapa kalian harus pergi harus harus dapat si pening ini untuk karir plan gitu tadi ada pertanyaan apa lagi mas Fadli ya yang kelihatannya agak nyambung mungkin yang itu dulu mungkin dari mas Nico ada tambahan ya hampir sama hampir sama seperti Mbak Aras ya yang penting ada benangnya betul jadi jangan cuma stated apa yang kalian lakukan tapi tidak terlalu nyambung ke pertanyaan yang diminta gitu ya seperti contoh leadership saya lagi baca ini kan dia memberikan contoh examples dan gimana itu bisa apa namanya itu memberikan kalian itu show kalau kalian itu punya leadership yang leadership ini sangat valuable nah kata-kata valuable jadi jangan cuma stated ya kan ya saya pernah jadi ketua kelas terus kenapa ketua kelasnya apa jadi tidak jangan cuma sesimpel itu gitu ya tapi yang valuable misalnya ya saya menjadi ketua kelas dan pada saat itu saya berhasil melakukan apapun gitu ya saya berhasil apa sebagai contoh jadi yang ber-valuable dan itu harus benar tadi harus link ada punya link ada punya benangnya dengan leadership yang dimahukan oleh si cheveningnya gitu itu aja sih oke terima kasih Mbak Raras dan Mas Niko kita izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Hijrah bisa tidak bagi yang punya sudah memiliki gelar S2 untuk mendaftar kembali S2 di program chevening bisa boleh mungkin ini juga ada pertanyaan suka banyak pertanyaan yang kalau S1 saya tidak linear dengan S2 ini sebenarnya sama di kolom pertanyaan SIS tadi di UK itu kami mempertanyakan apa alasan kalian atau alasan pendaftar untuk harus pergi ke UK harus ke jurusan dan universitas ini nah ini bisa teman-teman ceritakan kalian sudah S2 sebelumnya kenapa harus S2 lagi itu disitu dijelaskan atau saya dulu S1 nya tidak nyambung tidak linear dengan S2 nya sekarang kenapa harus ambil S2 nya kalau saya boleh kasih tips dari saya ngobrol-ngobrol sama alumni chevening lainnya sebetulnya ada dua dua general apa ya dua common reason why we need to study master degree pertama skill gap yang kedua professional gap yang skill gap adalah apakah mungkin tadi seperti S1 tidak linear dengan S2 kita merasa kita punya cita-cita untuk berada di posisi tertentu atau mendunduki bidang tertentu tapi kita kurang punya skill yang belum ada di dalam diri kita walaupun sudah workshop walaupun sudah pengalaman kerja sudah lama walaupun sudah pernah satu sebelumnya misalkan atau sudah pernah S2 sebelumnya tapi masih ada skill gap yang kurang untuk saya mencapai cita-cita saya nah itu bisa menjadi salah satu reason atau reason yang kedua adalah professional gap saya ingat ada alumni yang bercerita alumni Aceh terutama beliau itu merasa profesi psikologis khusus untuk mental well-being komunitas post-war itu tidak ada di Aceh bisa dibilang tidak ada sehingga dia pikir kenapa Syed saja yang tidak mengambil profesi tersebut sehingga dia berpikir ada professional gap yang perlu diisi nah oleh karena itu itu menjadi reason dia study in the UK jadi untuk menjawab secara singkatnya mau S1 nya tidak linear dengan S2 atau sudah pernah S2 atau apapun itu alasannya silahkan dituangkan di pertanyaan SI study in the UK gitu sih Mas Adli yang penting ada strong reason tadi ya Mbak Raras kenapa mungkin dari Mas Niko ada tambahan Mas Niko cukup oke kita izin lanjut pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Panca ada dua pertanyaan kebetulan dari Panca Tirta Yasa asal Papua nah ini kurang pasti dengan pertanyaan Panca yang pertama ada format untuk referi versi cevening atau formatnya bebas referi yang dimaksud apakah Mbak Raras atau Mas Niko tahu nah ini kita informasi nanti lalu juga pertanyaan yang kedua pada saat apply unconditional letter of acceptance apakah menggunakan agent ataupun langsung berkorespandensi dengan pihak kampus nah itu boleh mungkin bisa dijawab oke saya jawab yang pertama refernya gitu ya yang pertama di tahun saya dimulai itu kita kita tidak bukan saya yang mengupload reference letternya dulu setahu saya itu kita minta tanda tangan minta reference dari seseorang terus saya yang upload makanya mungkin ada pertanyaan formatnya bagaimana tapi yang sekarang saya hanya mengisi email reference referi saya nanti akan di emailkan saya juga tidak tahu bentuknya seperti apa dan mereka jawab mereka submit dan automatically akan ke shippening nah jadi tidak ada format dan tapi ya tips saya kalian juga harus berdiskusi dengan si reference kalian itu ekspektasinya bagaimana apa yang dicari oleh shippening jadi nanti yang dikasih juga itu sesuai jangan berbeda dari yang shippening mau yang pastinya leadership networking hal-hal itu harus ada tertulis disitu itu tips untuk reference terus yang kedua apakah saya dulu apply-nya bagaimana untuk universitas kalau pribadi saya itu pakai agent saya pakai agent kenapa saya kerja pada saat itu saya tidak punya waktu jadi saya berdiskusi sama satu agent dia yang bantuin saya dari daftar sampai saya visa semua dibantu oleh dia dan itu juga seharusnya semuanya itu free jadi dimanapun agentnya itu free free of charge jadi saya pakai mereka tapi banyak dari teman-teman saya yang langsung dan saya juga dengar rekomendasi dari saya tidak mau nyebut lembaga itu lebih baik sendiri katanya karena kalian bisa kontrol kontrol lebih baik karena saya keterbatasan waktu dan saya tahu agent ini dia bantu saya dari awal sampai akhir jadi semuanya oke kok bisa digunakan dua-duanya seperti itu Mbak Aras ada tambahan silahkan Mbak Aras mungkin untuk yang apa namanya tadi apply sendiri atau lewat agent sama sih seperti Mas Niko karena dulu saya juga lewat agent karena pada saat itu belum paham ya rasanya zaman dulu tuh internet belum secanggih sekarang tapi kalau misalkan dengar dari teman-teman shippening alumni lainnya itu biasanya kebanyakan langsung sendiri kalau memang ada waktunya dan ada kesempatannya karena itu bisa dikontrol sendiri kadang-kadang soalnya tergantung agentnya nih mungkin Mas Niko pas dapat agentnya yang benar-benar membantu dan free ya ada tapi tidak sedikit yang jadi harus bayar gitu nah kami sih menyarankan itu bebas bebas teman-teman aja kayak gimana kalau soal visa nanti akan dibantu sama shippening dan bisa juga dibantu dengan agentnya tapi memang harus milih-milih lah terserah teman-teman selanjutnya tapi untuk soal referee masih sama seperti Mas Niko tadi cerita pengalamannya untuk memberikan surat referensi itu nanti kami hanya meminta kalian memberikan nama dan email serta jabatan orang tersebut dan apa hubungannya dengan kalian dengan pendaftar dan kalau saya boleh share screen satu tip saja untuk reference letter sebaiknya satu akademik dan satunya lagi profesional kenapa? karena ini sebetulnya sama juga salah satu persyaratan yang diminta dari universitas di Inggris biasanya akan meminta satu akademik satu profesional atau nanti akan ada pertanyaan lagi nih Mbak boleh nggak kalau dua-duanya profesional silahkan kalau bisa satu akademik satu profesional baik kalau dua-duanya profesional juga silahkan kenapa paling tidak highlight sorry key points utamanya adalah yang penting orang yang memberikan reference letter ini teman-teman yang mendaftar sudah benar-benar kenal baik misalkan kalau untuk akademik adalah dosen pembimbing karena atau untuk professional manager karena yang akan kami cari dari reference letter ini itu apa sih sebenarnya adalah orang-orang ini orang-orang yang kalian mintakan referennya referensnya harus betul-betul mengenal kalian secara dekat dekat dalam artian mereka bisa memberikan support testimoni mengenai kompetensi yang kalian miliki tadi kembali lagi benang merahnya adalah referensi referen ini paham leadership kalian influencing skill kalian networking kalian reason kalian study in the UK dan karir plan kalian jadi ini semacam testimoni tambahan gitu ya untuk men-support aplikasi yang kalian daftarkan di website Shippening kira-kira seperti itu baik terima kasih Mbak Raras atas tambahan informasinya dan juga dari Mas Niko tadi perihal referensi letter dan juga referi tadi ya informasinya nah kita ingin lanjut ke pertanyaan selanjutnya berumum waktu tersisa cukup singkat ada pertanyaan dari Rahil Endang Kusumawati dari Depok salah satu salah satu perserapan walaupun ini tidak diwajibkan dan langsung itu ke kampus ya adalah IELTS jadi bila ada universitas yang ternyata sarannya bukan IELTS apakah pelamar harus melakukan tes lain dan juga diberikan waktu tambahan mungkin ada penjelasan untuk ini Mbak Raras ini biasanya pertanyaannya tadi kalau untuk English Language tidak harus IELTS jadi tadi saya reminder lagi ke presentasinya bahwa tanyakan kepada universitas yang dipilih masing-masing apa persyaratan English Language yang mereka gunakan dan kalian pilih yang kalian bisa memang IELTS itu bisa dibilang standarnya seluruh universitas di UK jadi istilahnya kalian punya satu kali English Language test sudah pasti diterima oleh seluruh universitas tapi jika kayak misalkan dalam lagi pandemik ini kan sempat ya tempat tes IELTS itu semuanya pada tutup jadi gimana bisa tes IELTS itu makanya diberikan kemudahan lainnya misalkan ada tes Pearson atau Tufel IBT atau English Language lainnya yang diberikan langsung dari universitasnya masing-masing itu mungkin memudahkan teman-teman tidak harus pergi ke tempat tes IELTS for example bisa online misalkan tapi khusus dari universitasnya masing-masing jadi key takeaway-nya adalah contact your university choice tanya persyaratannya apa dan dapat dan loloslah persyaratan tersebut begitu sih jadi intinya harus pastikan dahulu ya ke kampus ya baru ambil tes nah itu yang lebih baik jadi daripada mungkin teman-teman sudah punya tapi ternyata si universitas tidak menggunakan sertifikasi tersebut jadi daripada dua kali tech ataupun mungkin teman-teman berkenan untuk merubah pilihannya itu pilihannya berarti ya Mbak Arras ya antara teman-teman harus merubah pilihan universitasnya atau teman-teman memang sudah harus siap dari jauh hari untuk siapkan sertifikasi bahasa yang dibutuhkan sertifikasi bahasa Inggris yang dibutuhkan kita izin lanjut langsung ke pertanyaan dari Mbak Vika Ayu dari Sarabaya mungkin ini lebih ke Mas Niko apakah program mentorship ini kita juga sempat lihat ada program mentorship dari teman-teman Jeffening Alumni Association Indonesia apakah sudah selesai diumumkan mungkin apakah ada informasi untuk ini Mas Niko mungkin Mbak Arras yang bisa lebih menyampaikan silahkan Mbak Arras untuk mentoring dari mentoring program dari alumni itu sedang dalam proses jadi teman-teman silahkan follow sosial medianya ID Shevening Alumni atau Shevening Alumni Association Indonesia bisa dicari di Instagram ataupun Twitter itu nanti akan ada pengumumannya dari mereka langsung ataupun langsung email ke teman-teman yang sudah mendaftar mentoring mungkin satu kali lagi saya sekalian reminder kita sedang buka sampai 3 November jadi walaupun tidak bisa ikutan mentoring program kalian mungkin sudah bisa coba-coba mendaftar lewat website Shevening yaitu www.shevening.org mungkin nanti kita bisa taruh juga di chat box ya Mas Adli ya www.shevening.org dan juga tadi sepertinya Panitia Wish juga sudah sempat menuliskan beberapa sosial media atau website yang bisa di-refer kalau misalkan ada teman-teman pertanyaan yang tidak bisa kita akomodir di kesempatan kita kali ini bisa juga langsung ke website Shevening karena kita ada Frequently Asked Questions FHUs namanya bisa juga dilihat mungkin tadi pertanyaan soal menghitung jam bekerja terus ada pilihan jurusan masalah universitas dan lain-lain silahkan bisa head over to the website shevening.org Oke terima kasih Mbak Raras ini saya mohon izin kita izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya agar cukup cepat kita ada pertanyaan dari dari Priska Afilia Puspa dari Palembang setelah lulus S1 mahasiswa kedokteran akan melalui koas kepanitraan klinik dan juga internship di kerja di bawah naungan Menkes apakah koas dapat dijadikan pengalaman kerja mengingat saat koas posisinya sudah menjadi sarjana S1 mungkin ada informasi untuk ini bagi yang mengambil korokteran Mbak Raras ini memang harus kita cari tahu dulu tapi kalau tidak salah untuk koas karena itu sebagai yang penting sih internship yang bukan untuk carat kelulusan syarat kelulusan apa namanya syarat kelulusan kuliah itu bisa itu boleh internshipnya saya harus cek lagi untuk soal koas nanti mungkin bisa ke mana ya bisa nanti besok sih kebetulan nih maaf ya sekalian Mas Padli besok kebetulan kami akan ada webinar juga dari Shivening Team di British Embassy Jakarta silahkan teman-teman follow social medianya British Embassy Jakarta di at UK in Indonesia untuk lihat jadwal-jadwal webinarnya kita bisa ngobrol lagi lebih banyak karena mungkin ini waktunya juga sudah sedikit sekali Mas Padli silahkan dilanjut terima kasih saya izin reminder kembali mengenai agenda teman-teman dari tim Javaneg dan juga tim alumni ini saya lanjut untuk ada pertanyaan mungkin ini saya akan ambil dari Banyak sekali pertanyaannya menarik jadi saya harus pilih mana yang cukup kira-kira bisa menjadi general question bagi teman-teman semua dan bisa diketahui ini mengenai mengenai dari pertanyaan dari Agus Rihartono mungkin pertanyaan ini akan saya dari Tangerang apakah ada sesuatu yang harus dipenuhi setelah mendapat BHSU contoh mungkin ada beberapa BHSU yang harus terikat dengan kontrak kerja atau harus segera kembali ke Indonesia nah ini mungkin ada informasi untuk ini Bararas dan juga Mas Diko boleh Bararas dahulu institusi masing-masing seperti contoh Mas Niko tadi kan beliau ada keikatan kerja jadi harus kembali lagi secepat mungkin tapi untuk shivening wajibnya sih 2 tahun kembali ke Indonesia untuk mengabdi dahulu kemudian bebas dari situ silahkan mungkin Mas Niko ada tambahan ya cuman-cuman harus kita harus balik memang itu tujuan utama kita untuk ambil basis 2 ini untuk menjadi kita bisa berkontribusi untuk Indonesia ya dan setelah itu jika kalian punya dream yang lebih tinggi lagi misalnya mau ambil lanjut kerja di luar negeri atau lanjut S3 itu diperbolehkan setelah 2 tahun gitu ya nah itu ada kontraknya sih walaupun gimana ya kontraknya itu sebelum ketika kalian lulus dapat beasiswa ini kita ada tanda tangan di dalam situ dikatakan kita harus pulang gitu ya kalau kita bridge the contract setahu saya ada penalty yang harus kita bayar seperti itu itu normal di hampir di setiap beasiswa oke terima kasih tadi informasinya Mbak Raras Mas Niko kita izin ambil dua pertanyaan ini terakhir pertanyaan dari Riana Fitriani menurut saya cukup menarik apakah tuition fee pada Chevening Scholarship ditentukan untuk maksimal fee-nya karena kursi yang diminati melebihi 18 ribu pound sterling mohon arahnya mungkin Mbak Raras untuk ini terima kasih mungkin tadi Mbak Riana belum sempat ikutan di presentasi di awal tapi kita tidak ada cap tertentu untuk master degree kecuali MBA program MBA yaitu Master of Business Administration kalau program MBA memang betul capnya 18 ribu tapi di luar program MBA seperti MSC MA MLID dan lain sebagainya itu bebas mau 30 ribu atau lainnya silahkan tidak masalah seperti contohnya kalau tidak salah Oxford itu atas 30 ribu University of Manchester itu MSC-nya sekitar 27 ribu atau 23 ribu it's okay yang penting hanya program MBA saja yang ada cap 18 ribunya semoga menjawab oke jadi tadi informasinya silahkan nanti dicek kembali oleh tadi namanya Mbak Riana untuk informasi ini bisa dicek kembali beberapa menit sebelumnya tadi di awal-awal bahwa Mbak Riana juga menjelaskan mengenai proses funding ini lalu pertanyaan terakhir ini mungkin saya akan ambil dari Putri Aulia ini apabila dia sudah mendapatkan satu LOI unconditional apakah diperlukan untuk apply ke dua universitas lainnya nah ini bagaimana Mbak Riana ini 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 bebas sih sebenarnya pilihan teman-teman kenapa kami Shivaning memberikan tiga pilihan tersebut itu sebenarnya manfaatnya untuk teman-teman mendaftar juga karena kita tidak tahu nih ada akan ada apa gitu ya misalkan ada situasi yang tidak diinginkan contohnya saya tahu beberapa alumni atau beberapa scholars yang mungkin dia memang betul sudah dapat unconditional offer atau letter of acceptance surat peniriman dari universitasnya dan dia sudah kepede nih udah saya cuman maunya ini saja namun tiba-tiba contohnya seperti pandemik ini kan knock on the wood gitu ya now the blame jalik ternyata kelasnya harus di delay atau kelasnya harus ditutup baru nanti ada lagi di tahun depan nah kan jadi tidak ada waktu yang cukup untuk apply lagi ke ke pilihan kedua dan ketiga nah seandainya sudah memiliki tiga pilihan paling tidak minimum itu kan jadi lebih ada apa ya seperti plan A plan B plan C gitu ya mas Padli dan mas Niko mungkin kalau saya boleh sarankan tetap apply tiga-tiganya dan juga ada pertanyaan yang gimana ya cara apply ke universitas inggris kebetulan memang betul ya karena universitas inggris itu baru buka sekitar autumn yaitu sekitar September, Oktober, November ini buka pendaftarannya oleh karena itu tadi seperti Mas Niko bilang di awal chivening ini sangat fleksibel untuk pendaftaran yang akan tutup di 3 November ini 3 November 2020 itu kita tidak perlu unconditional offer atau letter of acceptance atau surat penerimaan dari universitas tersebut dulu kami hanya butuh tiga nama jurusan dan universitas yang kalian ingin tuju sudah harus ada English language kah belum nanti saja nanti pada saat Juli kalau sudah lewat tahap interview kalau teman-teman sudah punya ya sudah lebih baik tapi tidak kami tidak mewajibkan yang penting teman-teman pokoknya untuk yang 3 November ini saya kembali ingatkan cukup bikin akunnya sekarang di website www.shevening.org ORG bikin akunnya karena bisa di-save jadi bisa paling nggak sekarang lihat dulu oh ini tuh butuhnya apa saja jadi jangan nanti baru nanti deh pas apa namanya daftarnya pas di udah satu minggu terakhir gitu ya ternyata ya ampun harus scan transcript ya ampun harus ini ya ampun harus itu gitu-gitu kan jadi kalau bisa dari sekarang sudah buka aja akunnya sudah bisa di isi-isi sedikit demi sedikit jadi kalau pas kita ada webinar lagi ada wish lagi ada nanti kalau tidak salah ada ini ya mas Fadli ya minggu depan ada acara motivator dengan alumni UK juga bisa tanya-tanya lagi kan jadi banyak persiapannya gitu kalau boleh saya sarankan terima kasih betul terima kasih Mbak Aras Mas Neko mungkin ada tambahan cukup saya nggak maksudnya saya mau kasih juga takut lupa dan tidak ada punya waktu jadi teman-teman semua informasi itu ya sangat lengkap dan lengkap ada di Google di Youtube dari Indonesia maupun dari luar negeri baca juga dari luar negeri mereka tuh pandangannya bagaimana satu kita find tips and trik biasanya lebih banyak tuh orang-orang yang lulus ya yang lulus apa sih trik tips and triknya tapi kita juga belajar dari yang gagal ada juga kok digagal kenapa saya gagal banyak yang ngomong saya kurang persiapan saya terlalu anggap remeh pada saat saya apply gitu ya nah itu dipelajarin jadi jangan ada kata-kata saya tuh nggak ngerti nggak ini semuanya tuh lengkap dan semuanya tuh ada tinggal kalian mau atau nggak mempelajari itu itu yang nomor satu dan kedua jangan ragu-ragu apply saja nggak ada ruginya gitu ya karena seperti saya katakan tidak ada investasi money disini gitu loh nah apply aja coba-cobain dan bagusnya ini nggak harus langsung disubmit bisa disave jadi kerjain yang kalian bisa kerjain research yang kalian bisa research baru kita submit ketika jangan dekat-dekat seminggu dua minggu sebelum deadline kita submit saya percaya usaha hasil tidak mengkhianati usaha itu dan juga tentunya tadi yang dari proses setelah buat akun lalu disave itu bisa direview kembali ya jadi bisa teman-teman review kembali takut ada kesalahan typo dan lain-lain jadi jangan maka dari itu disarankan sudah persiapan dari jauh hari jadi teman-teman tahu dan silahkan dibuat mungkin checklist pribadinya apa yang mungkin kurang apa yang harus segera dikejar bikin timeline sendiri jadi juga dan juga kami juga dari team wish juga membantu teman-teman disini untuk sharing informasi mendukung teman-teman agar teman-teman bisa mencoba apply Cepening dan juga tentunya di ultimate goalnya adalah mendapatkan BSSW Cepening siapa tahu nanti di tahun depan teman-teman menjadi alumni Cepening dan juga bisa menjadi bidang tamu kami berikutnya jadi gak ada yang tahu mudah-mudahan itu semua bisa berjalan sesuai dengan harapan teman-teman semua oke karena waktu sepertinya sudah habis mungkin saya mohon izin saya berikan kesempatan tadi kepada Bararas ada informasi dari Cepening tadi yang ingin disampaikan ada kegiatan apa saja mungkin Bararas oleh Mas Fadli saya sekalian mensummarize dan merimain lagi informasi mengenai BSSW Cepening BSSW Cepening ini merupakan program BSSW khusus untuk S2 program S2 dimana teman-teman yang mendaftar boleh mendaftar di jurusan manapun di universitas manapun di Inggris yang mana ada empat negara Skotlandia Inggris Wales dan Republik dan sorry Irlandia Utara jadi ada empat ya Wales Scotland England and Northern Ireland tidak ada batas usia silahkan mendaftar melalui online www.shevening.org menurut saya dan menurut kami tim dari Shevening diabetes embassy ini suatu kesempatan yang sangat baik dan kami buka untuk siapapun pendaftar dari Indonesia dan terima kasih kepada WISH juga memberikan kesempatan untuk menjadi jembatan bagi kami para pemberi beasiswa dan juga kepada para pemburu beasiswa dan pada teman-teman publik untuk bisa mendapatkan kesempatan ini karena tadi Mas Niko bilang informasi itu sangat banyak sekali dan WISH itu menjadi salah satu information source yang reliable untuk teman-teman yang sedang mencari beasiswa dan mencari kesempatan mungkin itu saja sih Mas Fadli dari saya jangan lupa kita akan tutup di 3 November 2020 sekali lagi ayo apply karena pasti bisa terima kasih banyak Mas Fadli terima kasih Mbak Arras mungkin dari Mas Niko sedikit last words bagi teman-teman teman-teman semangat saya pernah di posisi kalian saya prinsip saya less expectation tapi do more kalian research dengan baik-baik dan saya jamin apa yang sudah kalian kerjakan kalian serahkan saja ke Tuhan kalau semuanya akan disempurnakan itu saja sih baik terima kasih Mas Niko dan juga Mbak Arras atas informasinya hari ini kita juga terima kasih kembali kepada perwakilan Jepening dimana disini ada Mbak Arras dan juga perwakilan dari alumni Jepening scholarship Mas Niko yang sudah berbagi kepada Sobat Wish mengenai informasi perihal program Jepening mulai dari A sampai Z dan nantinya tentunya informasi ini silahkan teman-teman ulang sampai bulan itu agar mendapatkan inti dari kegiatan Jepening dan juga harapannya bisa menjadi motivasi teman-teman untuk nge-rafter Jepening tidak harus tahun ini tapi juga bisa tahun-tahunnya akan datang at least teman-teman mengetahui dahulu apa itu program Jepening itulah salah satu tujuan kami dari Wish karena kami sangat sangat support dan juga sangat encourage bagi para lembaga untuk bisa show off dan juga meng-introduce kembali para lembaga ini apa saja sih beasiswa yang ditawarkan kepada masyarakat Indonesia oke terima kasih untuk waktunya sekali lagi saat kami ucapkan kepada Mbak Raras dan Mas Niko dan juga saya juga izin tutup dengan informasi nantinya di hari Senin di tanggal 20 maaf di 28 berarti ya ya di tanggal 28 minggu depan hari Senin jam 8 kita akan ada sesi motivator beasiswa bersama kebetulan memang saya juga salah satu alumni di sini Mas Ari Armadi dimana menamatkan di University of Manchester dan juga nantinya di sana kemudian bisa akan dibahas mengenai teknis-teknis yang lebih terkori mengenai apply jevening jadi silahkan diikuti juga di channel motivator beasiswa dimana nantinya dimoderatori oleh Direktur Eksekutif Indonesia Scholarship Center yaitu Pak Didin Hidayat jadi silahkan teman-teman diperanfaatkan seluruh akses informasi yang ada seperti tadi yang disampaikan dan semoga itu bisa membawa berkah dan juga sesuai dengan harapan teman-teman oke dari kami penitian izin undur riri dan juga sekali lagi terima kasih untuk para lembaga alumni dan juga teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan kami pada siang hari ini lebih kurang kami ucapkan terima kasih interess assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya oke yang di youtube udah saya putus terima kasih sekali lagi selamat menikmati